Jalan percaturan sepak bola Asia, nama Indonesia mungkin seharum Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, ataupun Australia. Meski tak sehebat negara-negara Asia lainnya, Indonesia setidaknya pernah membuat mata terpandat. Hal itu terjadi di turnamen sepak bola terbesar antar negara di Asia, atau AFC Asian Cup. Sejak Piala Asia digelar, untuk kali pertama pada 1956, tercatat Indonesia sudah tampil sebanyak 4 kali. Romansa Indonesia dengan Piala Asia terjadi pada era 1990-an hingga 2000-an. Indonesia pertama kali lolos ke putaran final Piala Asia di Uni Emirat Arab pada 1996. Lalu berikutnya lolos secara berturut, pada edisi 2000 dan 2004, sebelum kemudian menjadi tuanlah pada tahun 2007. Pada empat Piala Asia yang pernah diikuti, Indonesia selalu tampil mengejutkan, meski belum sekalipun lol dari fase grup. Para pemain Indonesia tampil dalam ajang 4 tahun tersebut, juga kerap kali membuat gol indah ke gawang lawan. Seperti yang dilakukan oleh Budi Sudarsono, bermain di Gelora Bungkarno. Budi yang menerima umpan lampu firman Utina, sukses mengecok sebelum kemudian menjeploskan bola ke gawang. Di Budi, ada juga Ponario Astaman, yang menjetak gol spektakuler ke gawang Qatar pada perhelatan Piala Asia 2004 di Cina. Ketika itu, gelandang yang pernah rumput di Arema Malang itu, melepaskan tendangan jarak jauh ke pojok kanan gawang Qatar. Gol tersebut yang membantu Indonesia meraih kemenangan pertamanya di Piala Asia. Dari sekian gol yang pernah dicetak Indonesia di Piala Asia, ada satu yang akan selalu diingat oleh Ibu Pertiwi. Gol itu tercipta di Piala Asia 1999, yang merupakan gol terbaik yang pernah dibuat pemain Indonesia. Pelakunya adalah Widodo Cahyo Putro, striker Indonesia yang pada saat itu bermain di Petro Kimia Gresik. Piala Asia 1996 merupakan yang pertama bagi Indonesia. Pada ajang ini, Indonesia bergabung dengan tuan rumah Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Korea Selatan. Indonesia yang saat itu dilatih danur Windo. Pada laga inilah, gol cantik Widodo tercipta. Bermain di Stadion Bin Zayed, Indonesia menurunkan duet penyerang Widodo dan Riwabia. Indonesia sukses menjebol gawang Kuwait yang dijaga Halid Al-Fadli lewaksi Widodo. Sukses merebut bola dari pemain belakang Kuwait. Lalu Wabia mengirim umpatan ke area kotak penalti yang langsung disambut Widodo dengan sepakan akrobatik. Widodo yang melihat celah langsung berbalik dan melakukan salto untuk menggapai bola. Pindah noses gol tersebut membuat nama Widodo melambung. Apalagi gol yang dilesakan yaitu Jinubatkan sebagai gol terbaik dalam ajang Piala Asia 1996. Meski tersebut tak mampu membawa Indonesia meraih kemenangan. Namun nama Indonesia, khususnya Widodo, mengema di seluruh Asia. Nama Widodo seketika populer, stasiun televisi Uni Emirat Arab, TV Star, diikuti stasiun TV lainnya. Dikabarkan berkali menayangkan gol pemain kelahiran 8 November 1970 itu. Kesalto Widodo juga mendapat pujian dari keeper Kuwait. Jika saya berhenti bermain bola, mungkin saya akan kembali melihat gol tersebut lewat rekaman video. Ucap Halit, pas pemain imbang melawan Kuwait, Indonesia melanjutkan perjalanan dengan dua kali menelan kekalahan. yakni atas Korea Selatan dengan skor 4-2, di mana Widodo dan Wabia kembali mencetak gol serta kalah 2-0. Dari tuan rumah Uni Emirat Arab, hasil membuat Indonesia harus puas mengakhiri grup A sebagai juru kunci. Menggagal meraih kemenangan dan terbenam di dasar klasmen. Gol Salto Widodo akan selalu dikenang sepanjang masa. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih telah menonton!